Pengendara sepeda motor menderita luka akibat menabrak sebuah mobil yang mengalami kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin Siang. Ia kemudian diarikan ke rumah sakit. Menurut saksi, mobil ini awalnya mengalami pecah ban ketika melaju menuju Cawang. Mobil kemudian oleng dan menabrak separator Tras Jakarta hingga ringsek. Di saat bersamaan, korban yang melintas menabrak bagian kanan mobil. Sejumlah warga memindahkan mobil ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan. Di Kudus, Jawa Tengah, dua pengendara sepeda motor dilaporkan luka parah akibat tabrakan beruntun empat kendaraan di Jalan Pantura, Kudus, Pati, Desa Tengelis, Kecamatan Mojobo, Senin Siang. Kecelakaan bermula ketika mobil pick-up akan belok ke arah kanan. Namun dari arah berlawanan muncul dua sepeda motor korban dan menabrak mobil. Kedua korban yang tergeletak dilindas sebuah truk. Semua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit laka lantas Polres Kudus. Pengendara sepeda motor terekam CCTV menabrak seorang bocah laki-laki di Jalan Raya Tambak Osowilangun, Surabaya, Selasa 7 Maret lalu. Korban awalnya hendak menyeberang jalan menyusul teman-temannya. Kerasnya tabrakan membuat siswa kelas tiga sekolah dasar ini terpental. Tetapi bukannya menolong korban pelaku justru melarikan diri. Korban lantas ditolong sejumlah warga dan pengguna jalan. Senin siang ibu korban menyatakan anak bungsu dari tiga bersedara ini sempat dirawat di RSUD Ibnu Sina Gresik selama empat hari akibat menderita patah tulang bahu. Berbekal rekaman CCTV, keluarga korban melaporkan kejadian ini ke unit laka lantas Polres Tabes, Surabaya, dan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia